Ini yang terbilang masih bagus lah untuk versi konsernya dari VOD itu sendiri Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue, di channel Ipansan Oke guys, kali ini gue akan reaksikan lagi tentang VOD VOD Voice of Bacepro Kali ini gue akan reaksikan lagi Jadi ini sebenarnya gue agak bingung ya Kemarin kan gak salah 2 minggu terakhir ini ya Di 2 minggu terakhir ini sendiri banyak para fan-fans dari VOD itu sendiri yang sudah Membuat lah di bilangnya gitu live Untuk konsernya dari VOD itu sendiri Atau Voice of Bacepro kita sendiri Bagus, udah banyak banget Gue udah senangnya udah nge-tag, bahasanya udah nge-tag Ini yang bakal gue reaksikan, ini yang bakal gue reaksikan Tapi di 3 hari belakangan ini Itu hilang Dan juga ada juga sebagian yang di, di apa namanya Untuk di hub, di konten gue itu sendiri pun juga yang pernah langsung klaim hak cipta Ya, walaupun itu berbagi ya sebenarnya gitu loh Jadi sebenarnya gini, gue gak tau Kalau yang gue ngeliat itu sendiri Ada bukan dari, justru sebenarnya bukan dari VODnya itu sendiri Ini maaf aja ya, jadi bukan dari VODnya sendiri Itu yang menuaikan untuk klaim hak cipta Apa, klaim hak cipta itu sendiri gitu loh Tapi gue ngeliat malah justru Ya mungkin kalau misalnya, kalau lu nonton di Osrava Mungkin dari pihak Osrava-nya itu sendiri ya Yang tidak mau menayangkan Ataupun tidak mau konser VOD itu sendiri Di Osrava itu sendiri ditayangkan di kita Ataupun ditayangkan oleh para fans-fans itu sendiri Yang mungkin di belanya kena nanti di klaim hak cipta itu sendiri Jadi ya, wajar lah ya Wajar ya, mereka punya hak di acara itu sendiri gitu kan Jadi wajar ya, kalau misalnya yang punya acara itu sendiri Yang ya, wajar lah, punya peraturan Tidak boleh lah, untuk di expose Maksudnya di belanya Entah itu atas nama fans-nya Atau atas nama siapapun Ya, sebelum ada izin dari pihak Osrava Contohnya seperti itu And then juga, kita juga ada Kalau Osrava ataupun Waken Open Air Juga sama Waken Open Air yang lebih parah ini sebenarnya Untuk Waken Open Air itu sendiri Benar-benar di belanya, kita udah gak bisa banget Kita gak bisa banget di belanya Untuk nonton versi yang Yang maksudnya rekam Rekaman terbaik lah gitu loh Rekaman terbaik Waktu itu pernah gue liat yang seminggu terakhir ini Ada, bagus gitu Tapi Yaudah lah, gak apa-apa lah Gak masalah lah Tapi kita sambil mencari-mencari aja lah Buat lo semua Tapi ini, ini gue kasih ke lo aja Jadi buat lo semua yang Belum mendapatkan untuk yang Pengang tangan bagusnya Dibelanya untuk situ sendiri Untuk tentang di Osrava VOB ya, lo masih bisa lihat di TikTok Sebenarnya sih Udah ya Oke Nah kali ini gue akan reaksikan lagi Ini hanya satu-satunya loh Ini gue katakan lagi Ini hanya satu-satunya nih Yang masih bisa nih Yang gue harap tuh sebenarnya gak kena lagi Gak kena klaim hak kita ya gitu loh Tapi ini hanya satu-satunya nih Yang terbilang masih bagus lah Untuk versi konsernya dari VOB itu sendiri Ya memang kita masih mengharapkan Di banyak adak yang berbagi lagi nih Gitu kan Ya seperti Vike Leman beli VOB itu sendiri kan konsernya Oke ya kita langsung masuk ya Untuk videonya ya Ini Metallica ini Masih bagus lah gambarnya ya Jadi ini gue lihat disini ada yang aneh nih Disini nih Disini ditulisannya Untuk di nama channelnya itu Queen Latifah Video rekaman terbaik VOB konsep Di Waken Cover Metallica Ini baru dua kali yang nonton Ayo dibelanja ya Lu masukin Masuk aja ke link Disitu ada linknya Lu tinggal datang aja Ayo kita ramekan Ini harus kita ramekan nih Kayak gini-gini nih Gue harap sebenarnya untuk ini Biasanya kalau misalnya mereka udah menayangkan Pasti akan Gini ya Gini klunya Kalau misalnya mereka sudah menayangkan VOB Akan selanjutnya mereka akan menayangkan Tentang profil biodata Ataupun dibelanja hak-hak input terbaik dari VOB itu sendiri Gue reyakin gitu loh Kalau untuk kayak gini ya Iya dong Kalau misalnya sudah menanjak Pasti dia akan menayangkan terus Tentang VOB Jadi kita mendukung mereka Agar terus Berbagi informasi Tentang VOB itu sendiri Ini berarti ada Namanya Queen Latifah Baru dua kali bro Subscribe-nya baru 391 bro Ayo Kita masukin Kita ramein aja juga Klik aja di linknya Link di bawah ya Oke lanjut Tiga orang perempuan muda Asal Garut Jawa Barat Indonesia berhasil berhasil membawa nama Indonesia Ke kancah musik internasional Waken Open Air 2022 Mereka ialah Siti, Widi, dan Marsha Tiga pentolong grup musik metal Voice of Bajeprot VOB yang kali ini memperkenalkan musik asal Indonesia itu ke Jerman Ya Voice of Bajeprot atau yang lebih dikenal sebagai VOB Berhasil meminjakan kaki ke panggung musik impian para musisi dan band musik metal seluruh dunia Mereka bergebrak wakil Open Air 2022 dengan lagu-lagu dan musik keras ciptaannya Panggung festival musik yang selama ini mereka bertiga impikan kini telah berhasil mereka takutkan dengan sempurna Lanjut Pakaiannya Widi enak ya Jadi gini gini guys Kalo gua ngeliat memang dari video ini sendiri Gua simennya gini ya Jadi banyak banget sebenarnya yang menonton di VOB itu sendiri Mereka punya dengan kamera masing-masing Dengan handik Apa? Dengan apa? Epo Handphone Handphone masing-masing Eh handphone sih Seperti itu sendiri atau Android masing-masing lah Dikanya atau kamera masing-masing itu sendiri ya Dengan tampilan yang begini Gitu loh Dengan tampilan seperti ini Ya kan Apakah ini kena hak cipta? Ya pasti Apakah ini kena komplain atau hak klaim? Ya pasti gitu loh Bukan ke pemilik dalam artian gini ya Jadi memang kalo misalnya gua liat di Youtube itu sendiri Ada yang ini sudah dipindahin kesini Maksudnya dari channel ini Pindah ke channel ini Pindah ke channel ini It's okay gak masalah lah Gak masalah lah gitu loh Untuk apa Channel-channel semuanya itu sendiri gitu kan Bagi gua sih Ya Bang itu kan cuman komplipasta atau cuman tumpang doang gitu kan Cuman numpang doang masukin aja gitu loh Banyak iso kayak gak masalah bagi gua Ramaikan VOB itu yang paling penting Ya kan Yang paling jelas itu ya Jadi Banyak banget dibilangnya untuk para kreator itu sendiri Punya cara masing-masing untuk meramaikan VOB Di Youtube-nya dia Paham ya Gitu loh Mereka melihat VOB ini rame dibilangnya Apa salahnya sih dibilangnya Kalo misalnya VOB ini sendiri gua tampilkan di konten gua Sama seperti gua Apa salahnya sih Kalo misalnya VOB ini sendiri gua tampilkan di reaksi gua Tuh Ya intinya ya Yuk kita rameikan lagi tentang VOB Karena ini dibilangnya apa temanya Indonesia Tiga cewek hijab bro Ya Yang masuk ke luar negeri Keliling Eropa Yang terakhir ini Waken Open Air Mimpinya para musisi Ya Untuk Musisi metal Mertanya itu udah seluruh dunia bro Pengen banget manggung disitu gitu loh Tapi tiga cewek hijab Gua katakan lagi Tiga cewek hijab kita bisa masuk manggung disitu Keren kan di banyak penontonnya Lanjut Eh fanta menarik yang kedua ya Rio seruan dan ramai tepuk tangan dari pecinta musik yang nonton langsung membuktikan bagaimana Voice of Baceprod ini memiliki kokatan magic dalam bermusik Mereka mampu menghipnotis penonton internasional untuk ikut larut dalam alunan musik dan lagu-lagu yang dinyanyikan di atas panggung Waken Open Air 2022 Waken Open Air adalah sebuah festival musik yang pertama kali diadakan pada tahun 1990 Festival musik yang selalu menjadi salah satu impian terbesar band termasuk juga impian bagi VOB Festival ini diadakan setiap tahun di desa kecil bernama Waken di bagian utara Jerman Oke lanjut Gue kayaknya nih kan banyak juga pertanyaan nih banyak untuk mereka kan pernah check sound ada juga gitu loh Adalah dimaksudnya dari para fans itu sendiri dari kreator yang telah menayangkan check soundnya dari mereka itu sendiri gitu kan Yang menyediakan alatnya itu loh orang-orang bule ya Udah gitu cek-cek alat musik baru lagi Mereka punya-punya alat baru, alat baru musik baru juga ya kan Manggung Dan lu ngeliat loh di belahnya Gaya karakter Dalam artian gerakan dari orang Indonesia itu kan pasti jauh beda loh dengan karakter orang bule Bener gak? Kalo gaya-gaya manggungnya Lu liat cara widi yang Itu bener-bener di belahnya? Maaf, maaf, maaf di belahnya gitu loh Ini maaf di belahnya Itu bener-bener kayak orang pensi Bener gak? Iya kan? Karena kalo misalnya karakter-karakter yang bule Ini maaf, ini maaf ini baru penilaian gua Ya maaf kalo misalnya salah Kalo si kita ngeliat dari gaya panggung orang bule Mereka kan Dari macem Iya gak? Gitu kan biasanya gitu loh di belahnya Ada juga yang di belahnya Kalo ini Keren sih keren Tapi bener-bener gaya rocker pensi Indonesia Paham ya? Bener gak? Rocker pensi Ingat pensi itu apa di belahnya? Penta seni Paham ya? Jadi bisa dinamakan festival Bisa dinamakan undergroundnya Indonesia Gitu kan? Contohnya seperti itu Kalo misalnya lu sering nonton Undergroundnya panggung Indonesia Seperti ini gaya panggungnya Keren Nah itu malah sekirin dalam perhatian Yang mengatakan banyak juga Ada musisi luar juga Kalo misalnya ngeliat dari gaya panggungnya Indonesia itu sendiri Beda jauh banget Beda jauh banget gitu Beda jauhnya di belahnya Kayak mereka punya 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 Gaya tersendiri Gitu loh Jadi kalo misalnya mereka Wah ini nih Gaya orang Indonesia Ada juga Kalo misalnya lu ngeliat Jepang Beda lagi kan? Bener kan? Jepang dengan gaya-gaya animo Atau gaya-gaya Bener kan? Mau serok-rokernya mereka Pasti mereka akan bersentuhan dengan animo Wibu animo Ya seperti itulah Bener kan? Ya gitu loh Gaya-gayanya jadi keliatan Mungkin ada Atau Apa sih Aku lupa Nombor Indosial Contohnya seperti itulah Iya kan? Ya Punya karakter masing-masing Terus ada juga dengan karakter bule Yang Gitu kan ada Ada yang Ya punya karakter masing-masing Ini loh Ya Yang gue sukanya Dibanya Mereka Membawa khas Indonesia Oke lanjut Bukan Katrin Winnie Kayaknya Winnie Loh Ander Mayonnaise 제 Tuh Toh Dan 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 F Bast WOOOOOOH Makin kesini ya Kalau gue lihat Makin kesini nih Dibilangnya siapa? Si 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 Marsha itu sendiri Makin Kalem Gitu lah Ada hijab kalem rock Nah Gue jadi kayak gitu sih Kok gue jadi sering buat nama-nama Nama-nama Ternyata lah Dibilangnya kan Ya oke lah Ya kan Hijab kalem rock Lo lihat Kalau misalnya gaya si ini Gaya siapa? Si Si Marsha gitu kan Kalau Siti udah pasti Dengan cara gemoynya bro Kan ada juga kan Ya lah Lo punya gaya-gaya diri Nah Widi Widi mulai dibelanja Udah mulai Lanjut lah Ternyata Tuh lara Tuh lara Liat 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 Oke, fakta menariknya ketiga ya Vobi sendiri bisa tampil di Waken Open Air 2022 Sekaligus dalam rangkaian acara tour mereka ke Eropa di tahun ini Dan juga sekaligus adalah hadiah untuk diulang tahun kemerdekaan RI Republik Indonesia Oke, penampilan Vobi yang berhasil menghirnatis pecinta musik di Jerman itu Berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 6 bulan Agustus tahun 2022 Hari itu merupakan sejarah bagi Vobi yang berhasil mewujudkan impiannya untuk bisa tampil di Waken Open Air Tiga remaja berhijab asal Garut itu tampil sempurna di atas Hit Banger Stage sekitar jam 2 siang waktu setempat Vobi tampil di depan ribuan pasang mata yang sudah tak sabar untuk menyaksikan penampilan grup metal asal Indonesia ini Penampilan Vobi pun disambut dengan penuh antusiasme dari penonton dan terbukti dari suara tepuk tangan yang menang Gaya nya Widdy keren ya Gaya nya Widdy yang bener kan Asli Old school ya Udah begini Gue kenapa Jadi bagian disini Memang dibelanjut Gue ngeliat diantara Cewek bertiga ini sendiri Gue tertarik banget Dengan si Widdy Maaf dibelanjut gitu loh Maaf Yalah Si Siti Iya jelas Marsha juga Karena kenapa Dibelanjutnya Marsha udah punya karakter sendiri Yang tetap Widdy pun juga udah punya Eh Widdy Si siapa Si Siti Drumernya itu sendiri Udah punya karakter Tetap Iyalah dibelanjutnya gitu loh Dia malah dibelanjutnya Kalau Siti itu sendiri Lebih kerennya sendiri Udah skillnya udah luar biasa Mempuni banget Ya kan Pakai pedal Gila ada bawahnya gitu loh Ya bener gak Untuk Siti Marsha Suaranya udah bagus Widdy Setiap gue nonton Untuk disini Walaupun di Youtube ya Dia punya karakter-karakter Berbeda Gitu loh Dengan baju yang berbeda Keren ya Gue sukanya juga Dibelanjutnya Ini cewek Jago masak lu Lanjutnya Udah selesai ya Kalo gue lagi loh Nice 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 Keren 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 Ini kita harus dukung nih Dibelannya untuk konten Dari Queen Latifah ini Kita harus dukung nih Ramein subscribe nya Biar terus Dibelanjutnya Berbagi terus Dibelanjutnya 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 Abone B�ase Dibelanjutnya